Ini adalah ceritaku, bersama Puja dan Marku. Status sebagai serjana Hindu tidak membuat kita tenang, tapi mau menimbulkan kekirisan. Lebih lagi aku yang selalu dapat omelan dari Bapak. Halo! Puja, gimana nih? Ada waktu untuk kumpul gak? Ini aku sekarang lebih suku. Nanti kalau sudah selesai, aku meluncur. Kumpul di mana? Di tempat biasa lho? Siap, siap. Wah, parah. Puja mana? Wah, parah nih. Ini sajana alam baik nih namanya. Kok tungguin ada acara kumpul-kumpulnya? Ada apa? Gini bro. Aku kan gak dapat kerjaan yang pasti nih, cuma guru suku. Iya sih, wajar. Nanya bikin kegiatan apa nih yang produktif lah. Bagaimana kalau kita mendirikan prasmanan? Hah? Wah, loh. Bukan, lembaga pendidikan agama Hindu. Pasra-sra-man. Pasra-man. Nah itu bisa. Itu bonus. Jadi pasra-man ini dibagus teman-teman. Nah, habis itu kita buat brosur. Kita sebarin ke masyarakat. Pasti banyak yang ikut. Iya enggak? Ayo berangkat! Kenyataan tidak sesuai dengan yang kami impikan. Kami hanya mendapatkan dua murid. Dan dalam proses perjalanan, masalah pun mulai datang. Sampai kapan lagi, Nis? Kita minggu. Ini udah tiga hari. Murid-murid juga tidak ada yang datang. Udah lah, buang! Mas Kanis, Mas Kanis! Hei, kalian kemana aja selama tiga hari ini? Selama tiga hari ini, mereka tidak mengikuti pasra-man karena ada lomba calonan Maghita tinggal kapaten. Dan astro-marah mereka menang. Jadi kami sangat bangga. Akhirnya kita berhasil. Kita harus bangat lagi. Itu loh. Kita bangun pasra-man ini lebih baik. Tarik, ses! Gas! Korban suci dengan ketahuan. Jauh lebih berharga. Daripada harta dan benda apapun. Mari, pemuda Hindu bersatu. Bangkit dan berkaryak. Yuwana Abi Raya